Intro Sebagai usaha memperkuat nilai-nilai kebangsaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sosialisasi 4 pilar di Kampung Setu Babakan, Sengseng, Sawah, Jakarta Selatan. Acara yang dihadiri langsung oleh pimpinan MPR RI Usman Sabta Odang beserta para anggota MPR lain mengusung tema pagelaran budaya Betawi untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Wakil Ketua MPR Usman Sabta ditemui usai acara berlangsung mengatakan betapa pentingnya untuk menjaga 4 pilar negara seperti Pancasila, NKRI, UUD 45, serta Muneka Tunggal Ika. Sesuatu yang sangat-sangat mengecewakan yang munculnya justru dari artis. Nah, artis itu kan adalah milih rakyat. Dia menjual kehidupannya kepada rakyat. Rakyat yang membeli itu rakyat yang mempunyai rasa kebangsaan. Bagaimana pedihnya mereka disakiti oleh seorang artis yang seperti ini. Pertanyaan saya, siapa artis ini sebenarnya? Apakah dia disuruh? Apakah karena bodohnya? Atau karena dia lupa diri? Bahwa dia berasal dari mana? Nah, inilah yang saya pikir ya. Banyak hal yang harus kita tangani. Dan harus kita akui bahwa pemahaman 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasan 45, NKRI, dan Bidika Tunggal Ika itu harus terus-menerus kita sosialisasikan. Dirinya juga menyinggung artis Zazkia Gotik yang telah menghina lambang NKRI. Pihaknya meminta seluruh artis yang ada pada acara tersebut diperiksa untuk memberikan efek jerak kepada semua lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Asisul Hakim melaporkan.